265 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat mengeluarkan fatwa wajib untuk mendukung paslon nomor urut 1 Anies Paswedan dan Mohaimin Iskandar. Ulama di Jawa Barat ini melihat bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak. Urusan pemilih-memilih ini akan menentukan selamat dan tidak hanya negeri ini, bangsa ini, dan 220 juta rakyat di negeri ini. Maka umat Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, Pak. Harus diberikan arahan. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih Amin dengan pertanggung jawaban dunia sampai akhirat nanti. Urusan ngaji, nomor siji. Urusan presiden, nomor loro. Urusan delok bokap, nomor piro. Dan saya sederhana, sejak kapan Pak Prabowo sering masuk ke masjid? Oke, pertanyaan saya juga sederhana. Sejak kapan ke masjid itu harus bawa media dan laporan ke semua orang? Saking kuatnya 02 sampai ada salah empat jari, gabungan antara nomor 1 dan nomor 3. Dalam ajaran agama Islam, orang yang berbahaya adalah orang yang munafik. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih Amin dengan pertanggung jawaban dunia sampai akhirat nanti. Halaman 12, ayat 79, di surah Al-Baqarah. Bismillah. Pertanyaan surah kedua Al-Baqarah, ayat 79. Paling kiri sebelah atas, teman-teman, di halaman 12. Coba di cek halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, celaka nih kalangan pemuka agama di kalangan ahli kitab itu dulu. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menjual fatwanya, menjual ayat-ayat Tuhan demi kepentingan duniawi semata. Jadi, dulu didapatkan. Ada yang menyalin tulisan-tulisan dan diklaim sebagai firman Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya. Apakah nafsunya, apakah ingin punya pengikut, apakah popularitas, atau ingin punya penambahan materi, ingin mengangkat serata sosialnya. Nah, pada masa itu diturunkan ayat untuk mengingatkan fenomena yang muncul. Jadi, ada fenomena di masa lalu, pemuka-pemuka agama perilakunya dua yang disindir oleh Al-Quran itu. Satu, tidak konsisten dengan ajarannya. Mengajarkan hal-hal yang baik, tapi pribadinya tidak melakukan itu. Yang kedua, menukar ajaran-ajaran agamanya, menukar ajaran-ajaran tinggi yang luhur dari sisi akharatnya untuk kepentingan duniawi. Apakah, tadi saya sampaikan, bisa mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai, bawa-bawa ayat, bawa-bawa misalnya firman, atau menuliskan itu sendiri, padahal bukan ayat, bukan firman, bukan tuntunan nabi. Dan diklaim itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Apakah popularitas, atau jamaah, atau juga keuntungan-keuntungan materi untuk mendapatkan dunia saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa ya Habib? Sayap Habib dari Saudi Arabia Oh, Habib dari Arab Saudi Lah emang Habib itu bisa berbahasa Indonesia? Bahasa Indonesia saya sudah rancar Lah emang Habib pendukungnya siapa Habib, kalau boleh tahu? Pendukung Anies Baswedan Oh, pendukungnya Bapak Anies Baswedan, toh Lah terus, kalau pendukungnya Bapak Anies Baswedan, itu harus ngapain sih, Habib? Harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga Bisa menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana ya Habib, kau bisa menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga Kurang paham saya Habib Apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024 Oh, jadi kalau Pak Anies menang, pendukung-pendukungnya itu bisa masuk surga Gitu, Bip Lah terus, bagaimana nasibnya orang yang tidak mendukung Pak Anies, Bip? Yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk ke neraka Jahanam Mas Anies pernah berbicara seperti ini Kenapa ayam berkokok, matanya tertutup Terus Mas Anies jawab sendiri Karena ayam sudah hafal tekstnya Pertanyaan saya Emang benar tak Mas Anies? Kalau ayam berkokok itu matanya tertutup Maklum, saya kurang begitu paham tentang dunia perayaman Tapi kalau saya cari di internet Perasaan terbuka deh Mas Anies matanya Ini buktinya Bapak kurang puas Ahok dipenjara dua tahun Tuduhan penisnaan agama Padahal itu fitnah semua kan Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta Dan berhasil waktu itu Apa yang terjadi? Jakarta hancur Pak Cuma dapet semua resapan kita di tengah jalan Ya kan? Dana hampir 500 triliun APBD Dapet puskesmas satu aja kata orang Yang lain janji palsu semua TV 0% OKOC Apalah Yang kata aja itu Nah ini kalau ini dipreming Terus mau diangkat menjadi presiden Na'udzubillah minjalik Pak Na'udzubillah minjalik Ini Jangan sampai Jangan sampai terjadi Karena ini sangat membahayakan Kita tahu semua Kita punya rekam jejak Jadi ini harus dijaga Kapan? Ada lagi? Bapak punya statement tanggal Itu tanggal tadi Tanggal 18 19 Bapak menyebut Ada proyek kesayangan Jokowi Harus dievaluasi Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi Menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia Untuk rakyatnya ini Tidak ada Sama dia proyek kesayangan Ada bendungan Yang dibangun 30 Bendungan Perbaikan Perbaikan yang lain Tol dan sebagainya Tidak ada Kalau IKN itu mau digagalkan Kenapa? Karena Tidak kecipratan Bagian disitu Anies juga mengatakan Bahwa Pembangunan jalan tol Jalan Selama periode Pak Jokowi Tidak bisa Tidak lebih baik Dari zaman Pak SBY Ngimpi loh Nies Amin menang Amin kalah Catat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Secara eksplisit Ditulis dalam Al-Quran Quran Surah Al-A'arab Ayat 68 Ubaligukum disalati Rabbi Wa adalakumna sihan amin Kok sampai segitunya Bos Kok sampai segitunya Aduh kum cek rasarah Bos Engkau nitral Tapi menengar Tengar berdengar Tengar berdengar Tengar berdengar Tengar berdengar Aduh gelie Sita jawab Padahal Sita-sita aku Minta gelie Padahal Aduh nitral Tetimun amin kalah Tuh sah Nyucu amin wajib Hukum dari mana itu Bos Dapat dalil dari mana Sampai Tengar ngebah surat Al-A'arab Ayat 68 Padahal artinya Cijitu itu Bos Bukan amin Tapi Amin Coba lihat Ubaligukum disalati Rabbi Wa analakum nasihun Amin Bukan amin Beda Bos Amin itu ada Empat macam Tapi akhir-akhir ini Bos Di Indonesia itu Atambe Ketilnya macam Amin Sekarang Bos Amin Sepertama Anis Muhaimin Amin Yang kedua Amin Artinya Aman Ada lagi Yang ketiga Amin Artinya Jujur Terus yang keempat Amin Artinya Mohon Perlindungan Yang terakhir Bos Amin Itu Meminta Doa kita Digabulkan Ya iya Bos Ya pas Papa Degapi Amin Jadi ya Bida Bida Muncaan Ulama Kok Rak Dini Deng Kok tak Tau Bos Makan Lelah Tak Santa Ya iya Maka Aduh Kok Sapa Baya Tak Santa Lebih Lebih Ya iya Bos